Bapak tidak banyak deh Bapak sehat kok? Kegiatan ini berlangsung berapa lama? Kegiatannya berlangsung dari jam 3 sore sampai jam 6 sore Kegiatan hanya pengobatan gratis atau memberi obat juga? Pengobatan sekaligus dengan memberi obat Harapannya itu? Harapannya kita mengharapkan bahwa kesehatan di Nusa Tenggara Timur ini Bisa semakin lebih baik lagi ke depannya Karena berdasarkan data dan juga kesira Badan kesira ini keliling-keliling selama melakukan pemeriksaan kesehatan gratis Paling banyak itu penyakit hipertensi dan guladar Jadi kami berharap dengan pengobatan gratis dan juga cek kesehatan pada hari ini Ini juga sedikit membantu untuk pelayanan kesehatan di Kota Kupang Target berapa titik di Kota Kupang? Di Kota Kupang? Ini yang keempat Ini yang keempat Itu ada telur dan susu yang sebelumnya Karena itu selain kuratif itu juga preventif Susu dan lulu itu preventif Itu apa tadi? Untuk yang kurang gisi atau mukrisi Juga mencegah stunting Data kita mau lava juga termasuk salah satu kelurahan yang angka stuntingnya tinggi Kalau untuk mau lava secara keseluruhan kecematan juga termasuk sangat tinggi Ini yang menjadi keprihatinan kami khususnya Partai Gerindra melalui Badan Kesehatan Indonesia Raya atau Kesira Untuk langsung melakukan kegiatan paksos, pemeriksa, pelayanan Sekaligus hari kegiatan preventif tadi Dan ini kan bukan baru hari ini Tapi sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya sudah ada Termasuk respon bencana, emergency kami juga turun Partai Gerindra itu ada sebuah divisi Yang kita namakan Badan Kesehatan Indonesia Raya Atau disingkat dengan kesira Ini memang program yang sudah kita lakukan Lama Bukan hanya pada tahun politik Tetapi itu rutin kita lakukan di seluruh Indonesia Dan kebetulan di tingkat pusat diketuai oleh Dr. Beni Oktav Janus Di NTT oleh saya sendiri, Mario Fiera Untuk koordinator kesira NTT Lalu sekretarisnya Pak Yusak Dan dokter-dokter yang kita datangkan ini Kita kerjasama dengan institusi-institusi Di mana yang profesional Dengan kesehatannya Dan kebetulan ini tahun politik Ini salah satu dapil di Maulafa yang kami lakukan Atas permintaan para caleg-caleg yang maju dalam dapil Tapi di luar, di luar selam politik Itu kami lakukan hal ini sudah cukup lama Tapi kami awali dulu-dulu namanya revolusi putih Revolusi putih adalah sebuah gerakan revolusi Dalam rangka mengurangi, kurang gizi, stunting Dan itu menjadi salah satu pembelajaran praktis Dan akhirnya menjadi ikonnya Pak Prabowo dan Gibran Tentang makan siang gratis Jadi program makan siang gratis bukan datang tiba-tiba Tetapi itu sudah lama dan juga kami lakukan sekitar hampir 15 tahun ini Sejak gerindra itu ada Dan itu menjadi fondasi dalam rangka penanggungan stunting Sehingga sumber daya manusia itu Anak-anak sejak usia dini dan ibu hamil Itu sehat, kuat, dan cerdas ke depan Karena bangsa-bangsa ke depan Memang sebuah daya manusia harus berkualitas tangguh dan terampil Baik, terima kasih Pak Meriah